Terus, kembali lagi saya tunjukkan Ini, ini episkop Rokor, dari serafim, dari Rokor Dari Cikago Yang mentabiskan episkop dari GOC Berarti GOC itu mempunyai mata rantai-nya dari Rokor Rokor punya mata rantai-nya dari Moskow Moskow punya mata rantai-nya dari Konstantinopel Dan seterusnya, dan seterusnya Jadi kalau dikatakan GOC tidak kanonik Tidak punya mata rantai Ya bagaimana? Nah, terus Ini, ada lagi gambarnya ini Ini adalah episkop Leontius dari Cili Rokor juga Yang secara seminyu-seminyu datang ke Yunani Untuk menghindari penganyian Guna mencapiskan episkop-episkop bagi GOC Bersama episkop Agung Aga Gios Papas Satu-satunya episkop GOC Yang ditapiskan di Amerika oleh episkop Serafim dari Cikago Dan Ionescu dari Romania Dan ini episkop terakhir dari GOC setelah penganyian itu Setelah meninggal Berfoto dengan Pak Metropolitan Vilaref Yang sekarang tubuhnya tidak rusak Berbawang Menunjukkan dia orang suci Dan dia mengakui GOC sebagai kanonik Nah, ini saudara Jadi dari data-data ini Kita tidak boleh sembarangan Menuduh orang Menuduh ini kanonik atau tidak kanonik Ya Ini ada bukti-bukti Yang bukan omongan saya Tetapi ada bukti itu sendiri di sini Ya Selanjutnya Ada pertanyaan Jadi kalau gitu Untuk apa Sekarang Sebab kalau saya bergabung Bergeri Jawa Tordok Soalnya Nah, sekalian lalu juga Saya keluar dari rokor Bukan dipecat Saya mendapat Surat Lepas secara kanonik Oleh karena itu Ketika metropolit Hilarion Metropolit Bishop George Menulis surat kemarin Dia masih menyebut saya Artimandri Daniel Dia tidak menyebut saya Daniel gitu aja Tidak Soalnya kalau saya sudah Dengar orang awam Tidak ada kata Artimandri Saya masih disebut Artimandri Daniel Berarti saya tidak kehilangan Keimaman saya Dari konsantri Leput itu tidak Karena Sudah dibantah Dan Prosedurnya Sudah tidak Tidak benar Kujuannya sudah Tidak punya substansi Semuanya tadi Nah Sekarang Nah saya kira itu Legalitas KUC Legalitas Jumat Merita Dia diapel Lepas Dan Mempunyai Persekutuan Dengan gereja-gereja Yang sama-sama Mempertahankan Mempertahankan Visi awal Daripada Propor Visi tidak Mengkompromi Visi tetap Mempertahankan Mempertahankan Hukum kanon Yang murni Apakah Kanonik dan Mempengaruhi Rahmat keselamat Dan teosis Sekali lagi Kalau kanonik Dan tidak Kanonik itu Akhirnya Membuat Membuat Orang tidak Masuk surga Seluruh Seluruh Patriarchus Tidak masuk surga Menurut Rusia Dan seluruh Rusia Tidak masuk surga Menurut Untuk kanon Keselamatkan Kanon itu Untuk Mengatur Kehidupan Gereja Supaya Gereja Tidak usah Diaca-aca Oleh orang Seperti sekarang ini Sudah ada Kanonnya Gereja diaca-aca Apalagi tidak Tapi Akhirnya Kita harus kembali Pada Inti Keselamatan Itu apa Jadi Akhirnya Jangan Jangan Hukum Menggantikan Kasih Karunia Keselamatan Yang ada Di dalam Kristus Terus Penjelasan Khusus Sebagai Aras Dan sebagai Sunodos Serta kaitan Dengan Sukses Apatul Sepak Payung Spiritual Blessing Sukses Apatulis Kita Kalau Itu Berasal Sama Dengan Rokor Dengan Andreas Kalau Yunani Ternyata Geusi Itu Dari Yunani Dan Dari Rusia Karena Dari Rokor Juga Berarti Rasul Paulus Dan Andreas Bersama Tetap Aja Sukses Rasul Itu Ada Bukan Tidak Ada Selanjutnya Visi Dan Misi Penjelasan Posisi GUI Sebagai Aras Posisi GUI Sebagai Aras Itu Adalah Lembaga Lokal Nasional Yang Bukan Milik Dari Metro Kulitan Manapun Sebab Tidak Tidak Ada Organisasi Keluar Negeri Mempunyai Keapsan Di Bawah Departemen Agama Indonesia Demikian Juga Yang Berhubungan Dengan Pusat Gereja Di Luar Negeri Ya Orang-orang Kruan-orang Di Dalamnya Bukan GUI Kalau GUI Itu Lembaga Indonesia Lembaga Lokal Nasional Ini Harus Dibedakan Terus Visi Dan Misi GUI Indonesia Visi Dan Misi GUI Indonesia Adalah Untuk Menyebarkan Iman Rasul Indonesia Dengan Wajah Indonesia Yang Akhirnya Dikelola Oleh Indonesia Yang Pada Akhirnya Itu Suatu Saat Nanti Punya Anak-anak Kita Indonesia Yang Memimpin Visi Dan Visi Ramo Daniel Tidak Ingin Terus Menerus Jadi Pimpinan Ini Capek Bukan Mudah Jadi Pimpinan GUI Itu Gak Dapat Apa-apa Kok Gak Gak Uang Tapi Hanya Untuk Demi Demi Tujuan Visi Daripada Daripada Yang Sudah Dicanangkan Dari Awal Yang Sudah Ditaruh Dalam Ramo Daniel Dari Awalnya Kalau Kalian Lupa Siapa Yang Membawa Kalian Iman Ya Kiranya Tuhan Mengampuni Ramian Saya Tidak Menunggu Apa-apa Kiranya Tuhan Sendiri Berbicara Dalam Dari Kamu Terus Mengapa Romo Daniel Kekah Tidak Mau Tunduk Bukan Masalah Tunduk Tidak Mengapa Romo Daniel Kekah Tidak Mau Tunduk KRO ROC Atau EP Sudah Saya Jelaskan Lagi Tidak Usah Saya Ulang Kembali Apa Romo Karena Prestasi Pride Tidak 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 Apa Yang Diberahitkan Ingin Dapat Uang Uang Dari Mana Memangnya Ada Ada Yang Selama Ini Memberikan Persambahan Secara Secara Rutin Pada Kewi Untuk Membayar Romo Tidak Juga Romo Harus Membanding Tulang Untuk Cahari Sendiri Untuk Semuanya Ini Rai Sehingga Dengan Arogan Berani Gapung Untuk Arogan Romo Ingin Menyelamatkan Pelayanan Apa Disebut Arogan Gimana Tidak Ada Arogan Sikit Berani Gapung Yang Sudah Jelas Jelas Jelasnya Dimana Semantik Non-kanonik Sudah Saya Jelaskan Tadi Tidak Jelas Masih Abu Abu Tidak Jelas Itu Terus Apakah Indonesia Milih Kepateriaan 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 Emangnya Salah Kalau Rusia Bisa Memilih Yunani Bisa Memilih Serbia Bisa Memilih Amerika Juga Minggin Untuk Milih Emangnya Indonesia Salah Kalau Punya Terus terus ya saya kira itulah yang bisa saya terangkan kepada saudara sekalian mengenai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut berita yang simpansi jadi setelah mendengar berita mendengar penjelasan saya ini saya kira saudara jangan termakan oleh isu oleh cerita-cerita bohong oleh hoax oleh fitnan-fitnan yang dikenakan kepada saudara sehingga begitu saja yang bisa saya sampaikan Tuhan berkati selamat bapak